pemberhentian pertama kita ngikutin apa kulineran kalau orang Pontiana kesini kuliner apa aja sih ke Jogja gitu ini pertama adalah goreng tayu nos ya lokal pernikan ya let's go ya kita akan makan wuuhuuu wuuhuuu jam 6 udah ready jam 6 udah ready guys wuuhuuu wuuhu itu lezat apalagi pas masih ini masih panas gitu langsung Mas Mantap kan? Mantap kan? Menafal Hei kamu jembal-jembal belum makan ya jembal-jembal Oh ibu hati saya Van Bontiana Masa van Bontiana Lalu apa? Youtubernya namanya apa? Hobi makan Ini disini Mau diborong lagi Bawa 2 miliar Jadi Ini mie nyemek Bok ya Pasar bernyarjo Cuma 10 ribu Ini adalah spot kuliner kedua Kalau orang Bontiana disini tuh kemana aja sih Ini mie nyemek bok ya Ini yang biasa cuma 10 ribu udah sama nor Dan orang-orang pun juga bisa belanja Iya Jadi kalau kamu jalan-jalan di Maleaboro Bisa mau bersih Hanya 10 ribu bukan dari jam 11 siang Sampai jam 4 sore Tutupnya Tergantung capek Bukan Mantap Makan dulu Pun langganan bu tembiki Eh mbak Ini Ini semua tak coba ini Jualan apa-apa Waduh Jualan emas berarti Waduh Itu gak berani Itu gak berani Kalau orang-orang cocok ya mbak Nah dibuatin satu Terus Toppingnya melimpah Mantap Ini Ini iga Tapi belum lunak ini Bentar lagi Bentar jam pak ini Kaling 3 jam Ini mau tak angkat Tuh Tuh Mantap Iya Iga 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 Sudah kolesterol Iya Ini semuanya kolesterol Emang emak Disini kalau udah Langganan kalau Sudah 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 Sangat keren sekali Tentang Oke Tersediaan Oh ini terakhir Oh tetap masih sama ini kuahnya susun dan ini panas banget masih pake areng nih masih di bawah 40 ribu sudah dulu kali ya salah harus yang berubah ya rasanya yang berubah ini kalau pengen ada sedikit makinnya udah disediakan kecap ini pedes ya cabainya pedes banget kulineran yang ke 3 jadi ini spot ke 3 nganterin matipan orang Bontianak kalau kulineran gue Jogja itu apa aja sih kebetulan hari ini mas di ulang tahun iyalah pilih lah jadi setiap hari nambah mas tiap episode ulang tahun terus ulang tahun terus gimana Sob ini mantep gurih kalbunya tuh mantep bual dan harganya tuh affordable sangat terjangkau dan harganya tuh semua kalangan bisa makan masih masyarakat lah dan kagetnya tuh sehari bisa habis 100 sampai 150 kilo daging berarti tuh freshnya tuh mimpah ampun jadi dari kaldu direbus terus sekitar 3 jam nah itu menghasilkan kuah yang itu ya dagingnya pun empuk semua sembridut jatuh 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 ala pedes tapi sebelum ke masak-masak tapi sebelum ke masak-masak mungkin kita tadi udah ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan mas tetap sekali mas Dio referensinya karena mas Dio kesini tuh mau ngobrol wah mas Dio sibuk banget ya hahaha ini yang sayur yuk seperti ini, nah ini asli asli kenapa tuh mesti pindah kesini ya mas kenapa nggak disana? masih, dulu Corona saya nggak mampu mas wih wow kalbunya kecew bagus ya Mereka yuk ini mene isi ini 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 emang ini emang ya air enak enak lo enak Gak apa-apa, kuannya gurih Masih, masak Masih, masak Pagi ini kuliner lanjutan lagi Dari Marathon hari ini Yang kelima hari ini? Yang kelima Market angkring ya? Dari pagi ini udah ke malemnya Market angkring ini harganya cuma Seribu-ribu Hukum Bisa bikin Kiku masih goreng seribu ya Horus gara, aku mau buat bakso seribu Hai Oh gitu kalo orang yang gustnya. Iya. Taus dulu. Juragan aku yang bonus promo mas Evan. Oke, let's go. Hari ini kalo orangstanya kita hajar, Siapa yang ulak tau? Oh iya iya iya. Ya. Kan aku mengikuti jadi tau. Sombri ga dungeon kan, kan ya gue tau diapa. Coba dong. Coba dong. Coba dong. oh ya nyemak ada yang kering ada yang kering ya Mas Ryo Fabian tapi serang nyanyi di sini Mas Deddy emas kaya kenal ya Pak ini udah banyak nih yang ke sini ini pilihan miminya tuh ada macam-macam yang rasa-rasa juga ya Mas Evan ada 99 rasa salah satunya rasa yang pernah ada ada rasa yang tertinggal konsepnya sedih ya maksudnya setiap hari lihat nggak masuk ya Mas betul yang bikin namanya siapa mbak TV mbak TV mbak TV oh Vivi tahu TV aku Panasonic itu bikin pantaman yang kedua menyembak mbak Vivi ini namanya adalah berambang goreng kamu baru tahu tahu berambang goreng ini adalah kuliner selanjutnya ini enggak jauh dari Prawir Otaman dari Mergangsan itu menyemak menyemak Siti ini kuliner ke enam enam goreng oke ini ya jadi masih ada yang selanjutnya harganya berapa tadi telur pake telur biasa 13.000 oh telur ayam ya pake telur bebek itu 16.000 pake telur naga 25.000 oh iya kalo Cica Cicanya gratis di rumah kuas banyak iya banyak banget oke kita akan lanjut ke kuliner selanjutnya medan Queen Terima kasih